Oke, selamat malam. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Malam ini saya akan sharing ya, dan judulnya sengaja saya buat kayak gini. Bangkit karena Corona. Jadi, ya kita harus paham bahwa pandemik ini sudah terjadi. Dan itu melanda seluruh dunia. Dan ini bukan yang pertama kali kita mengalami. Ini ya, sebelumnya kita juga sudah mengalami beberapa tragedi, beberapa masalah dengan keuangan kita. Jadi, kita lihat pada tahun 1998 kita mengalami apa disebut dengan krismon. Ya, waktu itu melulu adalah krisis dalam bidang moneter, dalam bidang ekonomi, yang berdampak sosial, ada kerusuhan, ada jatuhnya, order baru. Dan 2008 pun kita mengalami apa yang disebut dengan krisis lagi, yang juga ekonomi yang dibubarkannya Bank Century dan sebagainya, itu yang disebabkan oleh ada kasus subprime mortgage di Amerika. Dan sekarang, kita mengalami lagi adalah krisis yang jauh lebih besar, yaitu yang disebut dengan krisis yang akibat Corona. Dan ini krisisnya adalah multidimensional ya. Jadi, next, ada, ini krisis, semula adalah krisis dalam bidang kesehatan. Ya, bidang kesehatan. Dan kemudian berdampak kepada krisis ekonomi. Dan kalau kita tidak hati-hati, dan sekarang sudah terlihat, itu adalah krisis dalam bidang sosial. Kalau pemerintah kita dan kita sendiri sebagai anggota masyarakat, tidak bisa mengatasi ini, akan kita khawatirkan. Kita lihat bahwa ada pencurian-pencurian sekarang, apalagi kemarin terjadi 30 ribu napi dilepaskan, dan bayangkan, dan mereka sekarang ada yang kambuhan melakukan berbagai kejahatan. Dan ini harus segera kita selesaikan. Kita lihat, sebenarnya, ya, krisis ini, next, melanda seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Ya, negara-negara besar pun, ya, kita lihat, terkena. Jadi bukan saja Indonesia, next, kita lihat di slide saya. Anda lihat ya, Amerika. Negara-negara, katakan saja, negara-negara yang adidaya, yang demikian luar biasa, mulai Amerika, Inggris, Itali, Perancis, Jerman, ya, Spanyol, kemudian juga Jepang, Korea, termasuk China, walaupun katanya sedikit meredah, sekarang semuanya terkena, dan termasuk Indonesia. Ya, Anda lihat, negara lumpuh, dan sekarang ekonomi juga kita lumpuh, ya. Saham-saham di berbagai negara berjatuhan. Jadi perusahaan-perusahaan besar, banyak yang kolaps, banyak yang kehilangan penghasilan demikian besar, ya. Perusahaan-perusahaan kecil, apalagi, UMKM di Indonesia, banyak juga yang jadi korban, ya. Dan kemudian banyak sekali terjadi PHK. Saya sudah mendapatkan data, ada 2,8 juta penduduk atau di Indonesia sekarang, pegawai kita ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang gajinya dibayar separuh. Jadi kalau kita lihat, ya, next. Ya, Anda lihat, korbannya juga macam-macam. Ya, Corona ini tidak pandang bulu, ya, bukan hanya rakyat kecil. Kita lihat ada Boris Johnson, ya. Perdana Menteri Inggris kena. Dan kemudian ada Menteri Keuangan Jerman bunuh diri karena, waduh, stres dia. Dan kemudian kita lihat juga Wakil Menteri Kesehatan Iran juga terkena. Dan terakhir ada bintang film juga, ya. Apa, Tom Heng juga terkena COVID dan di Indonesia. Menteri Perhubungan kita, Budi Karya juga terkena. Nah, Anda lihat, orang-orang besar pun terkena, ya. Dan, next. Jadi, kalau kita lihat, ya, ini yang saya katakan lagi. PHK dan pekerja yang dirumahkan sudah tembus 2,8 juta dan angkanya akan terus bergulir. Terus akan membesar. Jadi, saudara-saudaraku, kalau kita melihat ini, Corona, sekali lagi saya bisa simpulkan, Itu, apa, berdampak kepada semua orang. Mulai dari negara, perusahaan besar, perusahaan kecil, UKM, ya, pengusaha-pengusaha kecil, sektor informal, dan termasuk rakyat, termasuk pekerja, ya, terkena. Dan, jadi, semua mendapatkan persoalan. Jadi, berhentilah kita, menurut saya, sudah saatnya kita untuk tidak mengeluh. Mengeluh saja. Saya tahu sekarang banyak saudara-saudara kita, mungkin Anda juga di rumah yang terkena PHK, kemudian atau gajinya dipotong separuh. Jadi, mari kita coba mencari solusi lain, ya. Mengeluh saja. Mengeluh itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mari kita mencari sebuah terobosan. Jangan-jangan sekarang kita dalam posisi di mana kita harus bergerak. Saran saya, satu. Ya, kalau melihat ini, kalau melihat apa yang terjadi kepada kita sekarang, mari kita memutuskan komit dalam diri kita saatnya kita mandiri, ya. Saatnya kita untuk tidak lagi tergantung kepada orang lain, ya. Kita sudah mengalami sendiri, ya. Tidak ada perusahaan yang tidak akan bangkrut. Mungkin selama ini, ah aman, saya bekerja di perusahaan ini, perusahaannya besar sekali, milik konglomerat. Bisa, bisa jatuh. Bisa bangkrut. Bisa melakukan lay off. Jadi, menurut saya, saatnya kita memotivasi diri kita, ha, mulai sekarang saya komit untuk tidak lagi tergantung kepada orang lain, ya. Anda lihat angkanya, dan saya pikir angkanya akan terus membesar, terus membesar. Next. Ya. Saya ingin menyampaikan satu quote yang sangat luar biasa, yang dari dulu saya selalu pakai, ya. Ini ada salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, ya. Bill Gates, pendiri Microsoft, dia bilang begini, ini quote-nya luar biasa. Kalau kita dilahirkan sebagai orang miskin, ya, itu bukan salah kita. Karena kita tidak akan pernah bisa memilih kita mau lahir dari keluarga apa. Keluarga kaya, keluarga miskin, nggak bisa. Ya, kita tidak bisa memilih siapa ayah kita, siapa ibu kita. Tapi, kata Bill Gates, ya, jika kita meninggal dalam keadaan miskin, nah, itu ada salah kita. Jadi, sekali lagi, saya sampaikan, Bill Gates berkata seperti ini. Dan ini quote Bill Gates yang salah satu yang saya suka banget. Ya, kalau kita lahir sebagai anak orang miskin, atau lahir sebagai orang yang miskin, itu bukan salah kita. Karena kita tidak bisa memilih takdir kita atau nasib kita. Tetapi, kalau kita mati atau meninggal dalam keadaan miskin, itu ada andil kesalahan kita. Kenapa? Ya, Anda lihat yang berikut ini. Ya, kita lihat. Karena, antara between B and D, antara B dan D, ini bahasa Inggris, ya, between B and D, dari C. Artinya gini, B itu adalah birth, kelahiran, dan D itu adalah death, kematian. Jadi, sebenarnya kita bisa baca seperti ini, ya, between birth and death, dari C. C itu adalah chance, ya, kita lihat seperti ini, berikut ini, ya. Ya, ini, between birth and death, dari C. Jadi, antara kelahiran dan kematian, between birth and death, dari C. C. Sebenarnya kita, kalau kita diberi usia 60 tahun, katakanlah kita mulai bisa berusaha di atas usia 15 tahun, ya. Kalau kita diberi usia 60 tahun, artinya kita punya waktu 45 tahun untuk berusaha. Ya, kita punya kesempatan untuk merubah nasib. Ya, kita punya kesempatan untuk hidup lebih baik. Itu-itu yang disampaikan oleh Bill Gates. Ya, jadi sekali lagi, Bill Gates mengatakan, kita sebenarnya punya pilihan. Ya, kita sebenarnya punya pilihan, kita punya kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih kaya, untuk hidup lebih makmur, untuk hidup lebih sukses. Ya, sekali lagi, ya, itu tergantung kita. Jadi, kalau kita lahir sebagai anak orang miskin, kita nggak bisa nolak, itu takdir. Tetapi, kalau meninggal sebagai orang miskin, sekali lagi, Bill Gates mengatakan, ini bukan kata saya, tapi saya setuju. Ya, kita punya kesempatan, kita punya C, kita punya chance, ya. Nah, sekarang saya pikir kita ada lagi situasi corona, di mana kita dirumahkan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Jangan-jangan ini adalah momentum saat yang paling tepat, saat yang paling pas kita dipaksa. Mau dipaksa, mau terpaksa, mau ini adalah opportunity untuk kita manfaatkan. Ya, saya akan mundur sedikit, ya, ternyata banyak sekali juga, ada beberapa maksud saya, pengusaha-pengusaha, ya, yang tetap mencoba bertahan. Kita lihat, ini luar biasa, ya. Tapi, tidak semua seperti itu. Ana Avanti, dan ini orang yang lebih luar biasa. Nur Hayati Subakat, namanya beliau, adalah seorang perempuan, seorang ibu yang sangat luar biasa, mengawali dengan bisnis keluarga, dan membuat kosmetik tradisional, kosmetik Indonesia, ya, kosmetik Indonesia, yang sekarang mengalahkan brand-brand dari luar, yaitu Wardah. Dan ini orang luar biasa. Ya, dia tidak memecat satupun, tidak mempihakkan satupun karyawannya. Dia bilang begini, ya, karyawan itu kan adalah orang-orang yang selama ini membesarkan perusahaan saya. Ya, oleh karena itu, kalau sekarang, apa, usaha saya sedikit turun karena corona, saya tetap akan berusaha mempertahankan mereka. Dan cukup banyak seperti itu, walaupun, ya, walaupun tidak semua seperti itu. Ya, jadi, apa, saudara-saudaraku yang sedang mengikuti webinar saya, kadang-kadang kita merasa suka, oh, tidak adil betul, ya, bos saya itu, gitu. Kadang-kadang kita selfish, kita menyalahkan diri, ya, kenapa kita di pihak K. Ya, ya, jangan lupa bahwa tidak semua bos kita adalah orang-orang seperti Ibu Nur Hayati. Saya juga ngalamin, tuh, dan banyak sekali teman-teman saya yang pengusaha, baik UMKM maupun pengusaha skala besar, mereka juga repot, loh. Mereka juga berat, ya. Mereka harus, yang mereka pikirkan banyak sekali, harus bayar cicilan bank, harus bayar bunga bank, harus bayar sewa, harus bayar listrik, harus bayar karyawan, sementara pengusaha, apa, penerimaan, tidak ada. Ya, jadi kadang-kadang mereka mencoba bertahan, tapi kadang-kadang memang tidak bisa. Ya, semua sulit. Ya, semua sulit. Jadi bukan kita aja nih yang sulit, tetapi semua sulit. Ya, semua sulit. Jadi artinya apa? Saatnya sekali lagi, kita memutuskan, oke, untuk tidak lagi tergantung kepada orang lain. Inilah waktunya. Ya, peluang itu banyak sekali. Ya, kita lihat, ternyata ada juga orang yang panen. Ya, kadang-kadang ada satu perkataan yang cukup menarik, bahwa dibalik musibah itu kadang-kadang ada anugerah. Dibalik sebuah bencana itu ada sebuah peluang. Ya, kita lihat ya, ada beberapa industri, ada beberapa brand, yang apa, justru naik penghasilannya selama corona. Ini dia, contohnya. Anda lihat nih, zoom. Tiba-tiba semua orang karena harus work from home, harus konferensi, harus meeting dari rumah. Ya, tiba-tiba saja, apa, permintaan akan aplikasi ini luar biasa. TikTok. TikTok. Orang di rumah kan stress. Orang di rumah kan perlu hiburan, ya. Tiba-tiba ada keluarga bertiktokan, dan ini juga mendambah revenue atau penghasilan yang luar biasa. Jadi, Anda lihat, tidak semuanya, tidak semuanya, apa, drop gitu. Tidak semuanya turun, tidak semuanya ancur, gitu. Ada orang yang jeli, ya, memanfaatkan momen, gitu ya, dan menjadi tambahan penghasil luar biasa. Dan kita lihat juga yang berikut ini, ya. Ini ada berapa produk yang dicari sangat luar biasa. Jadi, menurut saya, kalau Anda ingin mencari tambahan, ya, dan belajar berusaha, Sekarang banyak sekali peluang. Ini barang-barang yang sangat dicari, ya. Mulai dari masker, ya, mulai dari hand sanitizer, atau APD, walaupun ini barangkali cukup rumit. Tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini, sebelum lay off karyawannya, sebelum mempihaka, kenapa tidak melakukan shifting, ya, kan? Melakukan barangkali digeser perusahaannya. Atau, ini, kalau masker gampang sekali, di rumah aja bisa, ya. Kalau ada yang bisa di rumah menjahit, buatlah masker. Nih, bayangkan, ya, PSBB ini, ya, PSBB ini, ya, kalau diterapkan di banyak kota, katakanlah ada, apa, 40% saja penduduk Indonesia terkena PSBB, artinya apa, kan diwajibkan pakai masker keluar. Wih, 40% x 260 juta penduduk Indonesia, itu lebih dari 100 juta. Dan masker harus lebih dari satu, tidak mungkin memakai itu tiap hari. Itu adalah peluang, peluang yang luar biasa, ya. Permintaannya luar biasa, manfaatkan kain yang ada di rumah, ya, potong, jahit, dan menjadi masker. Begitu juga hand sanitizer, saya pikir juga tidak sulit membuatnya, ya, walaupun mencari alkohol sulit. Jadi, anda lihat, peluang itu luar biasa, ya, dan kita lihat, ya, jangan lupa, saya suka sekali ini, ya, perjuanganlah, ya, penderitaanlah yang membuat kita menjadi lebih kuat. Kita sekarang menderita, nih, ya, sebagian dari kita menderita, sebagian besar dari kita menderita. Jangan-jangan ini memang momentum untuk membuat kita harus bangkit, ya, tekadkan ke depan, hah, saya tidak mau lagi tergantung kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ya, yaudah, berdikari. Ya, entrepreneurship, ya, kewirausahaan, ya, mulailah dari kecil, ya, mulailah dari rumah, mulailah dari sekarang, itu adalah solusinya. Barangkali anda mengatakan, ah, Helmi Yahya ngomong doang, tidak. Dalam perjalanan hidup saya, saya pun berkali-kali dipecat. Termasuk yang terakhir ini, dan yang menggemparkan Indonesia. Anda lihat, ya, anda lihat, ya, saya baru saja dipecat. Ya, diberhentikan, walaupun saya diberhentikan dengan hormat, loh, ya, Dari jabatan saya sebagai Dirut TVRI, ya, sebelumnya juga saya pernah dipecat. Zaman Krismon, saya dipecat. Diberhentikan, gitu. Tapi, jangan lupa, ya, jangan lupa, jangan lupa, ya, Setiap kali saya dipecat, atau diberhentikan, ya, Saya justru mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelum saya dipecat. Ya, ya, saya tuh sampai, sampai punya keyakinan. Termasuk kemarin waktu saya dipecat, atau diberhentikan dengan hormat dari jabatan saya sebagai Dirut TVRI, Yang sesuatu yang menjadi, waduh, videonya ditonton jutaan orang. Ya, saya dipanggil rapat dengar pendapat dengan DPR itu yang nonton lebih dari 1 juta orang. Saya dipersilakan membela diri bicara lebih dari dalam hampir 2 jam, ya, Dan, apa, banyak sekali menjadi pelajaran bagi orang. Di situ ada unsur integritas, ada unsur pertanggung jawaban. Dan, saya, saya, apa, melakukan, apa, Suatu pembelaan yang menurut orang banyak sekali pelajaran dari situ. Apakah saya jatuh? Tidak. Ya, hari itu saya diberhentikan resmi tanggal 16 Januari, Ya, saya merasa lebih bahagia minimal. Saya lepas, gitu. Ya, dan tiba-tiba saja saya mendapatkan tawaran yang bikin banyak. Tawaran-tawaran jabatan, tawaran-tawaran sebagai konsultan, sebagai advisor. Job saya waktu itu lumayan bertambah, ya. Saya menjadi pembicara seminar. Dengan harga saya naikin di bayar orang, loh. Ya, sayang sekali, akhirnya terhenti gara-gara corona. Dimana, apa, pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, Pada jadwal saya ada roadshow, segala macam, Sudah penuh, itu. Tidak bisa lagi saya penuhi. Tetapi, saya tidak pernah kehilangan akal. Saya tetap menjalannya dengan baik. Saya ikutin sara-sara pemerintah. Apakah saya berdiam di rumah? Tidak. Saya melakukan banyak hal. Saya manfaatkan waktu saya kosong. Saya membaca untuk bahan-bahan seminar saya berikutnya. Saya membuat bahan seminar saya. Habis corona ini, waduh, saya punya 7-8 topik yang sangat luar biasa yang saya bisa share untuk Anda. Bagaimana cara melakukan presentasi? Bagaimana cara merayu investor hanya dalam waktu 3 menit yang kita sebut dengan pitching itu? Bagaimana public speaking yang baik? Sekarang kan pejabat-pejabat kita, public speaking-nya banyak dipertanyakan orang. Tidak kompak, ngomongnya hari ini, besoknya diralat, yang ngomongnya yang tidak perlu disampaikan, disampaikan. Ada yang ngomong kalau berenang bisa hamil. Jadi, macam-macam gitu. Jadi, saya sekarang banyak diminta orang untuk mengajari bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Saya sekarang punya topik personal branding, saya akan ngajarin. Karena saya tahu betul banyak sekali pengusaha-pengusaha kita, apalagi yang startup-startup itu, yang fintech-fintech itu luar biasa hebatnya. Kadang-kadang value perusahaannya luar biasa, tetapi kemampuan financing-nya kadang-kadang tidak bagus gitu. Saya cukup lama menjadi dewan juri di kompetisi Wismilak Diplomat Success Challenge. Itu anak-anaknya luar biasa. Ide bisnisnya luar biasa. Sudah jalan. Omzetnya miliaran. Tetapi, mereka kadang-kadang ngitung harga pokok penjualannya nggak bisa. Membedakan antara CAPEC, capital expenditure, dan OPEC, operational expenditure, operating expenditure, mereka tidak paham. Mereka ngitung rugi labanya tidak paham. Ya, mereka tidak tahu cara menentukan modal. Ya, tapi usahanya sudah jalan. Ya, khasnya anak muda lah. Jadi, banyak hal yang ke depan. Bagaimana cara jualan. Bagaimana cara membuat proposal. Saya sekarang sedang siapkan semua. Sekaranglah waktunya. Malah di waktu-waktu sekarang ini, saya lagi juga menyiapkan satu novel saya yang nggak tahu apakah selesai atau tidak. Jadi, saya pernah dipecat. Saya pernah kalah pilkada tiga kali. Bayangin nih, lihat nih. Tiga kali saya kalah pilkada. 2008 saya kalah nyalon wakil gubernur. 2010 saya kalah nyalon bupati. Dan 2015 saya kalah mencalonkan diri jadi wakil bupati. Apakah saya runtuh? Tumbang? Tidak. Ya, dan saya pakai betul tuh. Begitu hari ini, saya diberhentikan dari dirut TPRI. Saya memposting di Instagram saya. Saya cuma bicara begini. Saya bicara. Allah ya mungkin punya rencana lebih baik untuk saya. Ya, dan betul-betul saya jalanin. Saya ikhlas. Ya, saya tahu betul mungkin Tuhan punya rencana. Karena rencana kita tidak sama dengan rencana Allah. Jadi sekarang pun kita mengalami hal, ya persoalan, mengalami kesulitan. Tetapi jangan lupa, jangan-jangan adalah momen yang sengaja dibenturkan kepada kita agar kita bangkit. Agar kita mengganti sikap. Agar kita merubah sikap. Agar kita merubah mindset untuk sekali lagi, jangan lagi tergantung kepada orang lain. Ya, harus berdiri di atas kaki sendiri. Ya, hanya dengan menjadi wira usaha, kita hanya dengan menjadi pengusaha, kita akan mendapatkan penghasilan yang unlimited. Kalau kita menjadi pegawai, pekerja, ya jangan lupa penghasilan kita terbatas berapa sih paling tinggi gaji seseorang. Kan sudah ketaker dengan seseorang. Ya, dengan menjadi pengusaha kita punya kebebasan waktu. Ya, dengan menjadi pengusaha kita tidak takut lagi, ya untuk dipecat. Tidak. Ya, jadi barangkali inilah momennya. Ya, oke. Saya akan sharing. Bagaimana untuk tipsnya menjadi pengusaha itu. Nomor satu. Ya, Anda lihat. Kita harus berani bermimpi. Harus mimpi tuh. Ya, kita harus berani bermimpi. Saya adalah seorang pemimpi yang sangat luar biasa. Kan Anda tahu, Bapak saya hanya pedagang kaki lima. Ya, tapi saya bermimpi waktu itu. Saya harus merubah nasib. Saya harus menjadi orang kaya. Ya, sampai itu. Ya, Anda kalau pernah baca buku The Secret, karya Rhonda Byrne, ya bahwa ada yang namanya Law of Attraction. Bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang Anda pikirkan, ya itu seperti mesej yang ditransmit, ya ke kosmik sana dan balik tuh ke kita. Dan akan menjawab. Ada yang disebut dengan mes takung, semestamen, dukung. Ya, jadi berpikir dalam positif. Ya, sekarang mari kita bangun mimpi yang belum punya mimpi. Atau kalau dulu Anda punya mimpi, lanjutkan mimpi Anda. Mimpi harus sesuatu yang tinggi. Ya, jadi kalau tidak tercapai, masih cukup tinggi dia. Tidak bayar. Ya, mimpi itu yang akan mendrive kita. Membuat kita tidak capek. Mimpi aja. Ya, insya Allah akan dikabulkan, gitu ya. Orang harus yakin dengan mimpinya. Jadi, sekali lagi, kita harus berani berimpi. Nomor dua. Ya, nomor dua itu kita harus jeli melihat peluang. Ya, jeli melihat peluang. Anda harus ngelirik ke kiri ke kanan, ya. Anda harus banyak baca. Anda harus banyak bertanya. Anda harus banyak melihat. Harus banyak observasi jeli melihat peluang. Ya, peluang kita di selamat corona, saya sudah katakan tadi. Ya, bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan makanan, basic gitu. Oh, itu laku keras tuh. Bisnis-bisnis yang ternyata ada hubungannya dengan kesehatan, laku keras. Bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan preventif dari corona, laku keras. Apa itu? Sarung tangan, hand sanitizer, masker. Bisnis-bisnis yang ada hubungannya supaya tidak terseran corona. Ya, itu juga laku keras. Apa? Vitamin-vitamin. Anda lihat lah, berapa produk vitamin harganya naik. Langka, tidak ada botolan energi yang vitaminnya tinggi itu aja sempat hilang dari pasaran. Ya, jadi banyak sekali peluang. Dan ke depan pun, oke, Mas Elmi, mungkin corona sebentar lagi selesai. Abis itu kita ngapain? Percayalah, corona selesai. Dunia ini akan memasuki tatanan maru yang kita sebut sebagai new normal. Ya, dulu barangkali orang Indonesia, ya, termasuk saya, tidak terlalu peduli dengan makanan, ya, dengan minuman, gitu. Sekarang akan sangat peduli. Ya, cara orang melayani di restoran juga akan mungkin lebih hati-hati. Kalau dulu kan jarang yang pakai masker, jarang yang pakai sarung tangan. Nanti barangkali semuanya akan begitu. Udah standar tuh, kalau nggak akan ditegur oleh orang lain. Ya, dan ya itu kita harus jeli melihat peluang, ya. Jadi, sekarang banyak sekali ya ibu-ibu yang bisa masak, masaklah. Karena setelah sebulan kita work from home, ya, dimana orang tua, ibu yang selama ini bekerja ada di rumah harus masak tiap hari. Dan sekali lagi, ada satu hal lagi, begitu learning from home, ibu-ibu sekarang banyak menghabiskan waktu untuk menemani anaknya belajar membuat PR. Mereka sudah tidak sempat lagi masak. Ya, mereka harus cari yang praktis-praktis. Sekarang Anda tahu atau tidak, bumbu instan itu menjadi komoditi yang paling banyak dicari. Ya, makanan-makanan siap saji, frozen food, banyak sekali dicari. Jadi, kita harus jeli melihat peluang. Ya, kalau nggak jeli, nanyalah apa yang lagi laku, ya, dicari orang, ya. Dan empati, empati aja. Uh, saya ini sekarang butuh apa ya? Kok nyari ini susah? Kok nyari ini susah? Itulah peluang. Ya, oke. Dan yang berikutnya, kita juga harus kreatif. Ah, harus kreatif. Kreatif-kreatif itu berpikir out of the box. Ya, menciptakan sesuatu-satu yang mungkin selama ini tidak terpikir sama sekali. Anda tahu atau tidak, tiba-tiba saja produk-produk yang ada hubungannya dengan memasak, itu banyak dibutuhkan loh. Talenan, mungkin organizer tempat narok bumbu, itu banyak dibutuhkan. Tiba-tiba saja, mainan untuk membunuh waktu, di rumah itu menjadi banyak sekali dicari orang. Ya, permainan-permainan mungkin seperti monopoli, permainan-permainan, ya, yang keluarga bisa main. Ya, permainan-permainan ini adalah unsur edukasi. Ya, kadang-kadang ibu-ibu kepengen supaya tidak diganggu oleh anaknya, anaknya dikasih mainan. Sehingga ibu-ibu sempat masak, sempat mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi kita harus kreatif tuh berpikir, berpikir tuh. Di samping itu sejajar tuh, jeli melihat peluang dan juga harus kreatif, ya. Oke, dan berikutnya kita juga harus kerja keras, ya. Untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang entrepreneur, memang harus kerja keras. Kita nggak boleh lembek, ya. Kan, untung merugikan tergantung kita. Ya, harus rajin untuk menawarkan. Kalaupun sekarang tidak bisa keluar rumah, mungkin gunakan gadget kita, gunakan handphone kita, gunakan medsos kita. Harus kerja keras kita, kerja keras. Ya, jadi jangan males-males. Ya, nggak ada orang sukses itu. Saya udah bertemu dengan hampir seluruh orang kaya di Indonesia ini. Karena dulu saya adalah MC, karena saya dulu adalah punya perusahaan yang kadang-kadang dipakai, sebagai EU dipakai untuk launching banyak sekali produk, gitu ya. Dari hampir semua orang kaya di Indonesia, dan termasuk di dunia, tidak ada yang males. Semuanya adalah pekerja keras. Ya, ada yang pulangnya tengah malam. Ada yang kerja sampai jam 3 pagi. Ya, tidak ada yang males, gitu. Nggak ada tuh ongkang-ongkang kaki dapat gerit, tidak ada. Ya, saya dulu bilang yang goyang-goyang kaki dapat duit itu hanya tukang jahit. Jadi, orang kaya, orang sukses, semuanya adalah pekerja keras. Ya, itu saya lihat, betul. Saya menyaksikan sendiri. Jadi, mari kita berkali sedikit bekerja lebih keras. Ya, walaupun nanti kalau kita sukses sebagai peusaha, saatnya libur-libur. Kita punya uang untuk libur kemanapun. Ya, nomor 5. Ya, kiat saya berikutnya adalah, jangan cepat putus asa. Ya, gagal itu biasa. Ya, coba terus, coba terus. Ya, ada orang mengatakan, winner never quit. Tapi, pemenang itu nggak pernah menyerah. Dan, quitter never win. Orang yang gampang menyerah, yang gampang putus asa juga, tidak akan pernah menjadi pemenang. Saya adalah orang yang gagal berkali-kali. Waduh, saya gagalnya banyak banget. Saya di, apa, perusahaan saya gagal, ditipu orang, itu berkali-kali. Ya, kadang-kadang yang nipu teman sendiri itu. Atau orang yang dekat dengan kita. Ya, jadi, tidak akan pernah membuat saya, apa, terpuruk, merata. Wah, ini dulu nipu saya dan saya berhari-hari, memikirkan dia, balas dendam, habis energi saya. Itu energi negatif, itu jelek, betul. Ya, kita bisa stres, bisa down, bisa sakit. Ya, sementara yang bohongin kita, barangkali nggak sadar juga, gitu. Ya, jadi menurut saya, mari kita mengisi dengan energi, apa, positif aja, gitu. Ya, jangan cepat putus asa. Orang cepat putus asa juga tidak berhasil, lah. Tidak banyak yang orang cepat putus asa itu yang berhasil. Dan, tips saya nomor enam. Berani mencoba? Coba aja. Ya, gagal itu biasa, sekali lagi gagal itu biasa. Saya gagal berkali-kali. Ya, dulu kita ingat ya, Thomas Alva Edison, itu untuk membuat lampu pijar yang kita kenal selama ini. Ya, dia nyobanya itu sepuluh ribu kali. Dia bilang, I have not failed. Saya tidak gagal. I've just found ten thousand ways that wouldn't work. Saya cuma menemukan sepuluh ribu cara yang tidak berhasil. Ya, dia tidak. Mengatakan itu dia gagal membuat lampu pijar pada awal-awal. Dia mengatakan itu ya, belum berhasil aja. Belum berhasil dan gagal itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi, wah kita melihat. Dulu ada Billy Lim gue yang menginspirasi orang. Semuanya kalian, Jack Ma. Jack Ma berkali-kali gagal. Ya, daftar mau jadi pekerja di sebuah, apa, fried chicken ya, KFC gitu. 29 orang kalau salah daftar. Yang diterima 28, satu yang ditolak. Yang ditolak itu dia tuh. Masuk perguruan tinggi Amerika, ditolak berkali-kali. Tapi sekarang Jack Ma menjadi orang, salah satu orang paling kaya di dunia. Ya, semua orang berhasil pernah gagal. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Orang yang tidak pernah gagal di dunia itu, barangkali dia tidak terlalu mencoba. Ya, tidak mencoba, ya, demikian apa, maksimal. Ya, ada orang ya, dia sebenarnya bisa lompat 6 meter, tapi dia target cuma 4 meter. Dia target 4 meter, ya nggak berangkat agal dong. Ya, coba, mestinya dia target 7 dong. Ya, kan begitu. Jadi, ya, jadi harus begitu. Ya, dan berikutnya, nomor 7. Kita harus memanfaatkan network. Banyak orang berhasil, orang kaya itu karena networknya luas sekali. Ya, kita harus punya network yang luar biasa. Manfaatkan network. Nah, sekarang kita corona tuh. Manfaatkan teman eh yang lama. Kan kemarin waktu kerja sih, bu kan tidak pernah berkomunikasi. Sekarang komunikasi, eh, ada cuan apa nih? Ada peluang apa nih? Ada rejeki apa nih? Ada order apa nih? Mungkin saya bisa bantu. Ada peluang apa nih? Jadi, sekarang kita harus, harus apa, jelas manfaatkan network. Ya, gunakan medsos kita, gunakan WAG kita, tawarkan apa bantuan, tawarkan apa yang kita bisa lakukan, atau cari apa yang bisa kita bantu. Jadi, disitu peluangnya. Jadi, orang hebat itu, orang sukses itu biasanya networknya luas sekali. Yang selama ini punya, apa ya, nggak terlalu rajin bergaul, atau terlalu sibuk, tidak berorganisasi, tidak ngumpul. Sekarang kan punya waktu banyak tuh. Ya, saya aja, berhari-hari ini tau-tau ada orang yang nggak pernah hubungi saya. Eh, Mas Elmi, ada yang masih magasih padirut, sehat? Sehat, Pak. Jadi, itu penting, ya. Jangan-jangan disitu ada peluang. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ya, walaupun saya tau. Sekarang sulit, tetapi mari mencoba. Mari mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita tidak akan pernah tau. Ya, oke. Berikutnya, ya. Ah, kalau mau sukses, katanya memang harus punya kemampuan untuk menjual. Saya dulu menerangkan satu proses produksi. Ya, mulai dari produksi dan sebagainya itu, ya. Kalau barang itu diproduksi dan sebagainya, dan sebagainya, semuanya dapat duit. Mulai dari pekerjanya, ya. Dan yang paling besar duit itu adalah dimakan oleh para penjual. Saya dulu pernah cerita, ya. Sepatu-sepatu branded itu di Amerika barangkali harganya 1 pair, 1 pasang, 100 dolar. Made in Indonesia. Ya, padahal di Indonesia barangkali dijual oleh orang Indonesia. Ya, mungkin nggak sampai 22 dolar. Anda lihat, ya. Pemilik pabrik sepatu itu aja. Ya, jadi dapatnya berapa gitu? Yang lebih kaya itu adalah yang menjual. Dan saya katakan kepada Anda, semua orang kaya, semua orang yang duitnya banyak, itu hasilnya itu adalah dari para penjual. Ya, top 10 orang paling kaya se-Indonesia, sedunia, top 100 semuanya adalah para penjual. Ya, bukan peneliti, bukan konsultan, bukan dosen, bukan gubernur, bukan presiden bahkan. Semuanya adalah para penjual, para pengusaha. Jadi, kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau berhasil cara ekonomi, kita harus bisa jualan. Mas Ermi, saya nggak bisa jualan. Ya, nggak apa-apa. Kalau sementara sekarang ada yang baru belajar. Kalau kita nggak bisa jualan, ya walaupun saya pikir jualan itu bisa dilakukan, ya. Ada banyak kita jualan melalui Instagram, jualan melalui Facebook, jualan melalui WA Group, jualan dengan nitip-nitip dengan orang lain, bisa dong. Tapi kalau nggak bisa juga, sekarang kan banyak marketplace. Ya, ada perusahaan yang kerjanya menjualkan produk orang lain. Ya, seperti sekarang di Indonesia sebut saja ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak. Kan kita bisa bikin toko terus itu. Ya, yang menjualkan mereka dengan jaringannya orang mencari di sana. Begitu ada yang lesen barang kita, dia akan menghubungi kita. Jadi, pokoknya kalau mau berhasil, ya buatlah produk yang bisa dijual. Kalau kita bisa menjual sendiri, pasti untungnya paling besar. Tapi kalau nggak bisa, saya kasih tip. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa membantu jualin produk Anda. Tugas kita adalah membuat produk yang diminatin orang. Ya, nah kembali ke rumah. Nah, saya berkali-kali di mana-mana saya bicara. Ya, saatnya Corona sekarang mungkin kesempatan bagi Anda untuk mengajak seluruh anggota keluarga, yuk kita bisnis yuk, mulai dari kecil-kecilan. Ya, lihat apa sih yang bisa dibuat oleh keluarga kita ini. Dulu, saya waktu di Amerika senang sekali ada beberapa buku tentang yang disebut dengan Home Entrepreneur. Atau Weekend Entrepreneur. Itu dasar tuh. Keluarga menengah di luar negeri itu, dia kadang-kadang penghasilannya tinggi. Tetapi ilmu entrepreneurs itu bukan ilmu, itu spirit tuh. Nggak bisa diajarkan di sekolah. Itu spirit, itu jiwa. Ya, bagaimana kita membiasakan anak-anak kita. Anda lihat ya, teman-teman kita itu, kadang-kadang kalau orang Indonesia yang warga pribumi. Ya, mereka kalau dia berhasil sebagai pedagang pun, kadang-kadang anaknya disekolahkan setinggi mungkin. Dia bilang, biar nggak jadi gue. Gue kepengen anak gue jadi dokter. Gue kepengen anak gue jadi insidio. Dia salah. Padahal bapaknya kaya dari dagang. Ada dagang besi bekas lah. Dagang apalah yang dianggap, wah itu nggak elit tuh, nggak keren. Ya Allah, dia kaya dari situ tuh. Ya, mari kita belajar. Ya, sementara teman-teman kita yang lain itu, dia punya toko anak yang dari kecil udah dicemplur di toko. Udah belajar dagang dia. Ya, di Amerika disebut dengan weekend entrepreneur. Dia ajaklah setiap weekend, anak-anaknya berusaha. Mungkin buat burger, dia datang ke lapangan-lapangan, dia jual. Mungkin dia nge-chat rumah tetangga. Ya, jangan hina. Ya, jangan merasa terhina. Ya, jangan merasa gengsi. Aduh, makan tuh gengsi. Ya, sekarang lah saatnya. Ya, lihat di rumah. Apa sih skill di rumah ini? Mungkin istri bisa masak, ya jual masakan dong. Mungkin istri bisa jahit, ya buat yang dijahit-jahit lah. Buat masker dan sebagainya. Oh, mungkin si bapak jago ngelukis. Buatlah lukisan, buatlah desain. Wah, sekarang banyak orang butuh desain. Kan tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapak sekarang jualan produk. Kan belum tentu dia bisa berikan, bikin desain logo, bikin flyer. Yang jago fotografi, mungkin bisa jual ya foto produk. Yang jago nukang, mungkin dia bisa bikin beberapa alat-alat dari kayu, dijadikan mainan, dijadikan perlatan dapur, dan sebagainya. Jadi, mulai dari rumah. Manfaatkan sekitar kita. Manfaatkan anggota keluarga, manfaatkan pembantu, manfaatkan lingkungan. Kalau masih punya alaman, nggak ada salahnya loh. Apa, tanam produk-produk yang cepat tumbuh ya. Tanam singkong lebih cepat loh ya. Kan bisa menjadi tambahan untuk makanan. Bisa dijual juga, singkong gorengnya. Eh, saya ingat nih, tetangga penerga saya dan keluarga saya, macik saya itu sekarang, itu loh. Menjual itu banyak sekali. Dia bikin keripik singkong, dia bikin keripik kentang, dia iwis tipis-tipis. Aduh, itu banyak sekali dicari lah. Ya, cemilan-cemilan banyak sekali. Kenapa orang sekarang nonton TV di rumah, nonton Netflix, nonton Who, mereka butuh cemilan. Dan itu laku banget, tinggal di branding. Branding kecil-kecilan, yang lucu-lucu namanya apa aja lah. Ya, jadi menurut saya, peluang itu banyak sekali. Manfaatkan, ya, bisa gotong-royong. Ada juga yang membuat sosioprenur, dalam arti produk-produk yang untuk disumbangkan ke orang lain. Ah, itu keren juga. Jadi apapun, jadi jangan, jangan, jangan apa, tidak aktif di rumah, boring juga kalau menjalani rutinitas, ya. Bikinlah suatu kegiatan, syukur-syukur kegiatan itu menghasilkan. Dengan demikian, jadilah entrepreneur. Itu yang kita sebut dengan home entrepreneur. Kan banyak sekali, ya, industri besar itu berawal dari home industry. Kita dulu ingat brownies Amanda, Wardah, dan sebagainya. Jadi, ya, termasuk dulu ada satu pengusaha muda, namanya Gazan. Ya, yang Zanana Chip itu juga. Waduh, cerita, ceritanya, storytelling-nya keren banget. Dan sekarang dia menjadi pengusaha. Ya, cuma tamat SMA masih mudah betul. Tapi, kemampuan entrepreneurship-nya luar biasa. Jadi, menurut saya, ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, mari kita menjadi orang yang tidak mengeluh. Ya, mari kita menjadi pribadi yang kuat. Tekakan sekali lagi untuk tidak tergantung kepada orang lain. Dan, supaya kita tidak tergantung kepada orang lain, kita jadikan diri kita menjadi bos diri kita. Jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur. Karena, dengan menjadi entrepreneur, Anda akan terbuka kemungkinan untuk sukses. Yang tanpa batas, ya. Yang tidak lagi ketakar kalau Anda hanya menjadi seorang pegawai. Dengan tidak menjadi pegawai, Anda tidak akan pernah takut. Ya, kalau terjadi lagi, persoalan seperti ini, dan Anda dirumahkan, Anda di PHK, Anda di live. Sudah ada pertanyaan, saya? Ya, oh. Dari Abayu. Bagaimana bisa Abayu investor dalam 3 menit? Ya, sebenarnya ada ilmunya nih, Yu. Ya, itu disebut dengan pitching. Pitch itu artinya apa sih? Pitch itu adalah membuat sesuatu presentasi yang pitch. Anda bagikan begini, ini ada ilmunya ya. Nanti saya akan sharing. Mungkin saya akan bikin webinar tersendiri untuk ini. Ya, kemarin waktu saya dengan Mas Mardigu, ya, dan kemudian saya mengundang 2 investor papan atas Indonesia, yaitu Sandiaga Uno dan juga Gita Wirjawan. Saya memberikan modal, ya, bekal kepada 100 CEO waktu itu. How to do the pitching. Pitching itu adalah, apa, kita menjual ide kita. Merayu investor only in 3 menit. Karena begini, yang namanya investor, orang-orang kaya itu kan belum tentu punya waktu banyak untuk kita. Minta waktu ke dia, belum tentu kita juga dapat. Iya kan? Nah, kadang-kadang kita ketemu dengan mereka itu, nggak sengaja ketemu di kondangan. Eh, ternyata ada ini nih, orang kaya nih, investor nih. Bisa ketemunya itu di depan parkir, bisa ketemunya di supermarket, bisa ketemunya di lift. Ya, itu yang harus dimanfaatkan. Ya, itu ada ilmunya tersendiri. Ya, ada ilmu tersendiri yang tidak mungkin saya jelaskan sekarang. Ya, pokoknya Anda harus bikin presentasi, langsung straight to the point, menarik, ya, yang membuatnya, hmm, gue butuh nih. Ya, jadi Anda harus menggunakan daya visual Anda, Anda harus menggunakan emosi Anda, Anda harus jelas apa yang Anda minta, Anda harus jelas apa yang Anda tawarkan, berapa keuntung untuk beliau, Anda harus jelaskan apa pengalaman Anda, Anda harus jelaskan kenapa barang itu dibutuhkan, ya, Anda harus jelaskan market size-nya, itu kira-kira itu tuh. Betapa, berapa besar sih potensi keuntungannya. Karena investor itu yang penting kan itu. Jadi, itu yang namanya ilmu pitching. Ya, jadi, saya akan membuat sendiri dengan Great Edu, how to do the pitching, ya, in three minutes. Dan kalau kita bikin proposal, itu nggak perlu sampai berlembar-lembar. Ada yang mengatakan 10 halaman cukup, 12 halaman cukup, ada yang mengatakan 8 halaman cukup. Ya, bagaimana membuat presentasinya, itu akan ada kelas tersendiri. Jadi, ya, menarik. Jadi, ini untuk yang lebih advance, ya. Jadi, nanti menurut saya, yang penting ada spirit dulu untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi home entrepreneur, mulai dari rumah, lihat lingkungan kita, apa saja yang, apa saja yang kita bisa lakukan untuk bidang usaha, bukan saja dalam mereka mencari uang, ya, tapi kalau itu juga tidak apa-apa, minimal ada kegiatan. Karena saya tahu nih, kita kan tidak akan pernah tahu nih, Corona akan berakhirnya kapan. Ya, PSBB ini akan berlangsung sampai kapan, dimana kita tidak boleh keluar rumah sampai berlangsung kapan, kita juga tidak pernah tahu. Ada yang mengatakan kita masih dalam kurpe naik, ada yang mengatakan sudah akan turun, ya. Yang saya senang sekarang bahwa jumlah yang sembuh lebih banyak daripada jumlah yang meninggal. Itu satu indikasi baik, walaupun angkanya masih tinggi sekali. Oleh karena itu, persiapkan diri kita, ya, agar menjadi pribadi, ya, yang lebih baik lagi. Jadi kita percaya betul, bandar ini masih berlalu. Ya, kita berharap, kita bersiap sekarang, karena kita banyak hal yang kita tidak bisa lakukan secara normal lagi, karena sekarang ada new normal, kenormalan baru, ya kita berharap persiapkan diri, ya, ikut webinar, menambah ilmu, itu sangat penting. Ada lagi? Baik. Ini dari Gusti. Apakah bisa menjadi pengusaha, tapi posisi masih pegawai? Bisa. Saya dulu kan, saya dulu kan pernah 26 tahun pegawai negeri, mas. Kita bisa manfaatin waktu, kita kan bisa jualan, apalagi sekarang, bisa jualan, bisa titip orang lain. Kita bisa bekerja setelah pulang kerja, kita bisa kerja, Sabtu Minggu. Jadi kita tidak mengambil waktu kita selama bekerja, nggak boleh dong, tetapi kita bisa memanfaatkan, kita bisa memanfaatkan waktu istirahat. Ya, jadi pekerjaan kantor kita tetap bertahan, tetap bisa kita lakukan dengan baik, kita menjadi pegawai yang baik, tetapi kita bisa memanfaatkan waktu-waktu di luar itu. Ya, setelah pulang, sebelum masuk kerja, waktu istirahat, atau weekend. Kalau untuk jualannya, kita bisa titip di marketplace, atau kita bisa melakukan penjualan online. Begitu Mas Gusti. Niko, bagaimana cara mengelola personal branding? Saya banyak sekali bahan-bahan seminar untuk melakukan personal branding. Ya, jadi mungkin saya juga akan membuat kelas itu webinar, ya, jadi Anda, ini penting nih. Jadi, personal branding itu, keliru kalau disampaikan, dikatakan orang, hanya diperlukan untuk orang yang ingin nge-talk, tidak. Yang ingin saya sampaikan, manusia itu punya branding, sama seperti halnya, dengan produk. Sama sepertinya, dengan apa, produk-produk yang kita kenal selama ini. Kopi punya brand, ada Starbucks, ada coffee bean, dan sebagainya, dan manusia pun punya brand. Jack Bezos mengatakan, apa itu personal branding? Itu adalah, sesuatu kata, ya, sesuatu frasa, yang melekat ke kita. Yang melekat ke manusia, kalau ditanyakan ke orang lain. Helmiaya, kalau, menurut Anda, Helmiaya apa? Barangkali saya akan, oh, Raja Kuis, Dirut TVRI, Dirut TVRI yang dipecat, ya, Raja Reality Show, ya, jadi, pengusaha event organizer, ahli komunikasi, that's my brand. Atau, saya contohkan begini, misalnya, pelawa Indonesia yang paling besok, kita akan dapat satu nama, Tukul, that's brand. Atau, pengusaha, atau Raja Ojek Online, kita akan dapat satu nama, Nadiem Makarin, that's brand. Ya, atau, pengecara yang hampir memenangkan semua kasusnya, siapa? Yusril Izamahindra. Jadi, itu yang disebut dengan personal branding, itu bisa dari sikap, bisa dari pencapaian, bisa dari, atau, seseorang, pesulat, yang, nggak pakai ngomong, kita akan dapat nama limbat. Bisa, keunikan, ah, punya diferensiasi. Punya diferensiasi. Personal branding itu adalah diferensiasi. Jadilah orang yang punya brand, tapi kalau bisa, brandnya itu yang positif, dan brandnya itu harus kuat, sehingga, kalau ada investor cari, yang dicari kita. Kalau ada orang yang ingin memberikan jabatan tertentu, pekerjaan, yang dicari kita. Misalnya, seorang bos, uh, saya pengen mencari, seorang manajer yang akan saya letakkan di Palembang. Ya, kalau bisa, itu adalah penduduk, berasal dari Palembang. Yang punya, skill misalnya, dia insinyur, dalam bidang arsitektur. Nah, yang dapat itu kita. Ya, oleh karena itu, kita, brand kita harus tahu, kalau kita orang Palembang, kalau kita adalah arsitek. Dengan karya yang sudah dikenal. Jadi, itulah kira-kira. Nanti ada ilmunya sendiri, ya. Ya, saya janjikan, kita akan punya kelas tersendiri tentang personal branding. Masih lagi? Wih, banyak juga nih. Bagaimana cara memperluas relasi? Nah, ini pelajaran personal branding juga. Ya, rumus sukses itu adalah pergaulan. Ya, kalau kita ingin, misalnya, sebagai artis yang sukses, bergaulan dengan orang-orang yang menunjang dunia keartisan. Kalau Anda ingin dikenal sebagai ahli IT, yang terkenal, Anda harus bergaul di bidang itu tuh. Mencari relasi, ikut seminar, ikut tempat mereka berkumpul, ngerti? Kalau kita mau menjadi kaya, bergaulan dengan orang-orang kaya, insya Allah ketularan. Misalnya, ikut main golf, ya. Ya, jadi, yang seperti itulah. Kalau enggak, minimal kita datang ke lapangan golf. Bergaul dengan mereka, bertemu dengan mereka. Biasanya kalau mereka butuh orang, lu nih, gitu. Jadi, relasi itu penting. Ya, dalam pengalaman saya, ya, hidup saya banyak sekali mendapatkan rejeki dari kemudahan, karena saya punya relasi yang sangat luas, termasuk bagaimana saya bisa dalam dua tahun bisa membangun TVRI dari yang tidak ditonton orang menjadi tonton orang karena saya punya relasi yang sangat luas. Jadi, binalah relasi. Jadi, ngumpulah dengan orang-orang yang ada manfaatnya untuk Anda. Berhentilah ngumpul dengan orang-orang yang kadang-kadang nggak ada manfaatnya atau manfaatnya tuh negatif untuk Anda. Jadi, atau tidak menolong Anda. Jadi, pilih komunitas. Itu pelajaran personal branding. Mulai jualan tanpa modal. Apa bisa? Bisa. Jualan tanpa modal bisa. Jualin barang orang lain dong. That's simple. Ya. Jadi, yang penting Anda punya skill jualan. Kalau Anda mau jualan tanpa modal, juallah barang orang lain. Ya. Kadang-kadang, untungnya lebih besar daripada dia punya barang. Jack Ma itu kan, Alibaba.com kan cuma menjual-jualkan barang orang lain. Tapi dia lebih kaya dari pemilik barang manapun. Ya, jadi sebenarnya, tergantung angle-nya dari mana Anda. Ya, kalau Anda nggak punya modal, ya Anda harus merayu orang yang punya modal. Lagi-lagi, kemampuan komunikasi, pendekatan, melobi, pergaulan, meluaskan relasi adalah intinya. Dan semuanya adalah komunikasi. Saya juga mungkin akan banyak sekali membuat kelas-kelas bagaimana cara komunikasi. Ya. Hidup saya, itu adalah penuh dengan komunikasi. Ya, tiap hari. Saya dulu mempunyai TVRI adalah saya memanfaatkan saya sebagai seorang komunikator. Saya mendekatin pemerintah, saya mendekatin anggota DPR, saya mendekatin kawan sejawat, sehingga musisi manapun pernah bermain di TVRI, termasuk Glenn Fredly. Eh, Glenn, lu nyanyi tempat gue lah. Dan Glenn tidak minta bayar yang tinggi sekali pada saat saya memimpin TVRI. Jadi semuanya adalah apa ya, kelenturan kita dalam berkomunikasi. Jadi mungkin berikutnya saya akan memberikan tips-tips bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik. Bagaimana menjadi seorang komunikator yang baik. Ya. Itu penting. Itu penting. Kadang-kadang orang itu lebih menghargai bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita berkomunikasi. Ya, sebagai penjual kita harus bisa komunikasi. Ya, walaupun komunikasi itu juga bermacam-macam. Ya. Jadi menurut saya, masih ada berapa menit? 5 menit lagi. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya hanya ingin merep up. Jadi terima kasih Anda sudah bersama saya. Semoga apa yang kita perbincangkan malam ini, apa yang saya sharing malam ini bermanfaat. Jadi saya mengajak mari kita bangkit. Ya. Tidak lagi menjadi orang yang mengeluh. Ya. Tidak pernah ada orang sukses dari mengeluh. Ya. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Jadi saran saya, mari kita bangkit. Mari kita menjadi pribadi yang berdikari. Ya. Manfaatkan momen ini. Kita terpaksa, dipaksa, untuk menjadi orang-orang yang tidak bisa lagi tergantung pada orang lain. Majikan tempat kita bekerja mungkin tidak lagi bisa membantu kita. Karena majikan kita pun barangkali sedang ada persoalan juga. Mikirin utang, mikirin gaji, mikirin sewa, mikirin biaya listrik, dan sebagainya. Dan juga punya persoalan harus membayar banyak orang. Ya. Manfaatkan momen ini. Mengoptimalkan diri. Lihat sekitar kita. Apa yang bisa kita kelola. Apa yang kita bisa jadikan usaha. Ya. Dan untuk selanjutnya, yang penting tekad dulu. Yang penting mimpi dulu. Ya. Ilmu-ilmu yang lain, mungkin saya akan membagi lagi sharing dalam webinar-webinar selanjutnya. Bagaimana cara jualan? Bagaimana cara menghitung harga pokok? Bagaimana cara menghitung untung? Bagaimana cara mencari investor? Bagaimana cara presentasi? Bagaimana membranding diri kita supaya sukses? Ya. Akan kita bahas dalam kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih. Salam sukses dari saya. Sekali lagi. Ya. Mari kita bermimpi. Hanya dengan bermimpi, kita bisa sampai kepada apa yang kita mimpikan. Ya. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam kelas selanjutnya. Selamat malam.